Sempat di Garanggadang akan maju ke Bursa Bakal Calon Gubernur, Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi, justru dimutasi ke Kementerian Perdagangan. Spanduk lukungan sempat terpasang saat mengunjungi sebuah produk pesantren di Purworejo, Jawa Tengah. Kapolda Jenderalist Yosigit Prabowo melakukan rotasi dan mutasi kepada 157 anggotanya dari tingkat perwira tinggi hingga perwira menengah. Salah satu yang terkena mutasi adalah Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi. Dalam surat telegram Kapolri, Ahmad Lutfi dimutasi ke Pati Ituasum dalam rangka penugasan keluar struktur ke Kementerian Perdagangan. Posisi Kapolda Jawa Tengah selanjutnya digantikan oleh Brigjen Ributhari Wibowo yang awalnya menyebat sebagai Kepala Biru Pembinaan Karir Karo Mimkar SSDM Polri. Nama Irjen Ahmad Lutfi sempat muncul dalam Mursa Bakal Calon Gumpur Jawa Tengah termasuk Satrapimnas Partai Amat Nasional di Semarang. Saat berkunjung ke sebuah penduk pesantren di Purwurjo Jawa Tengah, sejumlah sepanduk dukungan juga bertebaran. Bahkan sebuah lembaga survei pada akhir bulan lalu mencatat nama Ahmad Lutfi berada di urutan kedua di bawah Kaisang sebagai tokoh yang populer bakal calon gubernur Jawa Tengah.